Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Saatun Mohon untuk tidak disebutkan Kama dan identitas siapapun Gimana mbak? Oke sih Pak aku kan mau tanya ini Masalah bos aku dan adik aku Kan dua tahun lalu kan Ya adiknya ada disini Cuman kan pulang pergi Terus sekarang Intinya aku kan mau masuk Kontrak ketiga Bonan 5 Tanggal 25 Terus aku pengen cuti Cuti dulu Atau Perpanjang Kontrak dulu Halo Itu aja Terus kan Iya Terus? Iya Lanjutin dulu Terus kan aku kan disini kan Iya ya Terus kan aku kan disini kan Udah gak nyaman gitu kan Pas ada adiknya disini Dari Cina itu Terus anaknya mau sekolah disini Pastinya kan Tanggung jawab aku kan ada Cuman kan di dalam kontrak itu Tidak tertera Ada adiknya Atau Anaknya yang aku urusin Gimana itu kalau suatu saat adiknya Cici kamu Antara anak aku sekolah Atau jemput aku sekolah Itu Gimana? Bisa protes atau gak sama bos aku? Terima Mas Itu aja Jadi Sebenarnya Semuanya kembali Sama-samaan sih mbak Jadi Majikan Ngejeng Sampai Ini kan mau Nambah kontrak Berarti kalau Mau nambah kontrak Ya Otomatis Ditambahin Anggota keluarganya Nah Ketika ditambahin Anggota keluarganya Sambahin kebanyakan Enggak Yang kayak gitu Gitu loh Karena Kalau misalnya Namanya Orang Hongkong Pastinya ya Pastinya Kalau bisa ya Gak usah aneh-aneh Gajinya tetap Kerjaannya Tambah banyak Itu udah biasa Nah Kalau Sampai tadi ngomong ke sayanya Sudah tidak Sudah tidak nyaman Karena posisi Sampai juga finish Ya Saran saya Ya cari majikan aja Yang lain Abis itu cari majikan Yang lain Terus Kalau ada yang mau Sampai pulang Indonesia Majikannya cocok Ya gak apa-apa Tapi rata-rata Hongkong Pasti gak mau Kalau gak mau Ya sudah Kalau memang Dari sampai akhirnya Menjelang Sampai pulang Sampai gak dapat Majikan Ya santai-santai Dulu di Indonesia Baru proses lagi Potongan lagi Balik lagi Kan kayak gitu Itu ceritanya Mbak Kalau saya Jadi Segala sesuatu Kalau sampai gak nyaman Gantian Mbak Gantian dulu Baru nanti Saya persilahkan Sampai ngomong lagi Baru Jadi Kalau gak nyaman Ya sudah Riz Mau ngomong-ngomong apa Tapi kan Bos aku tuh Gak Gak bilang Kalau adiknya Mau tetap disini Anaknya tinggal disini Dia gak bilang Itu Ya pokoknya Kayak Biasa aja Mengalir aja Makanya aku disini Kadang Kesel Onlinean itu Tiga hari sekali Sedangkan Dari atas Eh dari bawah ke atas Itu gak ada Mas Aku Bontang-bonti sendiri Katanya Bilangnya ini Kondenan majikan kamu Padahal punya dia Pokoknya Maafan lah Aku Kadang kesel Kadang nangis sih Karena itu kan Bosnya gak ada umuman Kalau ada adiknya Kesini Misalnya kan ngomong Cece gitu Sini Mending kan Akunya gak kepikiran Gimana Ya pokoknya Gitu lah mas Duh Gini loh Daripada zaman Banyak mikir Kalau zaman Daripada zaman Banyak mikir Ya sudah Cari majikan Main kan Selesai Jadi Iya aku kan Terus Bulan 5 kan Bulan 5 Bulan 5 kan Aku habis Kontrak Itu Keluarnya Kapan Bulan 4 Atau Bulan 5 Maksudnya Gimana Suaranya Gak Geras Halo Kan Bulan 5 Tanggal 25 Kan aku Habis kontrak Ya Denger gak Habis kontrak Ya Bulan 5 Ya lanjut Lanjut Denger gak mas Ya denger Ya Habis kontrak Kan bulan 5 Terus aku tuh pulangnya Bulan 5 nya Atau bulan 4 Gini Kalau sampai Finish Ya Ya Sekarang Cuti tahunan Sampean Itu dikasih Uang Apa Dikasih Libur Kalau Misalnya Diganti Uang Ya Samen Bisa keluar Pada Hari Hari Finish Enggak Dengerin Saya ngomong Dulu Samen Dengerin Aku ngomong Karena Suaranya Ini Telat Suara Saya Samen Terima Terlambat Jadi Makanya Saya ngomong Samen Duping Ini Ngomong Jadi Kayak ada Jeda Samen Tunggu Agak Lama Dikit Karena Sinyalnya Samen Yang gak Jelas Aku gak Ngerti Jadi Kalau Samen Finish Kalau Cuti Tahunannya Mau Diganti Uang Maka Samen Keluar Pas Hari Hanya Tapi Kalau Tidak Digantikan Uang Tapi Samen Disuruh Libur Samen Keluar Dua Minggu Gitu Tapi Jadikan Kontrak Kedua Jadi 14 Hari Sebelum Hari H Samen Harus Keluar Gitu Ceritanya Gimana Halo Masuk Cuman Aku Gimana Ya 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 Begitu Soalnya Bos Aku Juga Gak ada Ngomongan Si Iya Halo Nanti Aku Sinyalnya Cari yang Enak Mbak Biar Gak Gak Kayak Jeddah Aku Udah Berhenti Samen Baru Mau Ngomong Halo Ya Halo Ya Gimana Pak Jadi Samen Harus Ngomong Gak Gak usah Nunggu Majikanya Diem Samen Mintanya Cuti Tahunan Itu Dibayar Apa Minta Libur Kalau Samen Minta Libur Samen Keluar Dua Minggu Sebelumnya Tapi Kalau Samen Minta Dibayar Baru Samen Tanggal Visa Habis Itu Baru Pulang Makanya Kalau Ada Rencana Mau Cari Majikan Ya Sekarang Kan Bulan Tiga Nanti Bulan Empat Awal Samen Sudah Harus Cari Cari Pandangan Supaya Cocok Pekerjaannya Yang Sesuai Sama Sampaian Jadi Jangan Mepet Karena Kalau Finish Itu Yang Tertera Di Visa Yaitu Gak Ada Tambahan Lagi Harus Pulang Kalau Sebulan Sebelumnya Kan Udah Enak Apalagi Dua Minggu Sebelum Visa Habis Majikan Gak Mau Bayar Uang Samen Bisa Keluar Dua Minggu Sebelum Hari Finish Makanya Samen Harus Nanya Kamu Aku Gak Mau Rinyu Sama Kamu Ya Kan Kamu Cuti Tahunanku Kamu Kasih Uang Apa Kamu Kasih Libur Kalau Kasih Libur Aku Sebelum Visaku Habis Tanggal Sekian Aku Dua Minggu Keluar Gitu Samen Yang Ngomong Gitu Terus Kalau Samen Mau Punya Mau Beli Tiket Lagi Kalau Samen Mau Cari Majikan Lagi Samen Ngomong Ganti Aja Duit Aku Gak Akan Pulang Indonesia Cari Majikan Tapi Kalau Aku Pulang Indonesia Kamu Beliin Tiket Tanggal Jangan Sampai Visa Habis Bahaya Kan Kalau Visa Habis Samen Harus Extend Misalnya Habis Bulan 5 Tanggal 5 Samen Dibelikan Tiket Tanggal 8 Itu Kan Ada 3 Hari Jatuhnya Samen Overstay Samen Harus Extend Extend Sendiri Gak Pake Majikan Gak Apa Dari Imigrasi Karena Tiket Pesawat Saya Dibelikan Sama Majikan Tanggal 8 Samen Boleh Itu Diundur 2 Hari Dari Tanggal 5 Samen Kayak Gitu Makanya Dia Beliin Tiket Kapan Gitu Makanya Sudah Harus Mulai Hitung Hitung Sama Agent Terus Samen Ngomong Jangan Nunggu Dia Gak Ada Omongan Orang Hongkong Itu Kalo Gak Kita Ingetin Gak Kita Kasih Tahu Gak Dipesenin ABCD Ya Dia Diam Aja Iya Semuanya Gak Pake Perasaan Gak Ada Perasaan Di Hongkong Harus Ngomong Beda Sama Orang Indonesia Banyak Menggunakan Perasaan Repot Bisa Dipahami Tapi aku kan Aku baru tau sih Kalo aku disini Kan udah lama Ya mungkin rata-rata Ya mungkin rata-rata Orang Ngomong Kalo Cecehnya udah lama disini Nambah orang Nambah Itu kan Keasikan Mungkin ya Oh ceceh juga betah disini Mungkin ya Gak apa-apa Kamu tinggal aja disini Beberapa tahun Mungkin kayak gitu ya Aku baru tau tuh Kayak gitu Bukan Bukan keasikan Jadi gini loh Orang Hongkong itu Karakternya Kalo sampean diem Ya sudah Ya dianggap Semuanya baik-baik saja Gitu Gak pake perasaan Karena tidak ada ukuran perasaan disini Semen harus ngomong Kalo Kalo kamu masih mau ngejeng aku Kalo itu ditambahin sama adikmu Ditambahin kerjaan Ya sudah Ya aku Ya kamu mengertilah Pekerjaan bertambah itu bagaimana Kalo Kalo sampean mau ngomongnya kayak gitu Kalo dianya gak terima Oh ya sudah lah Aku tak cari ceceh yang lainnya Kalo kamu gak mau Yang 4730 lah Jadi artinya gini loh mbak Jadi Mereka itu tidak bener-bener butuh dengan kita Kalo butuh dengan kita Pasti akan maju mundur Maju mundur Udah tak tambahin gajimu sekian Gak usah rame Nah itu Kan harapannya kita Minta nambah segitu Tapi Dia sendiri yang inisiatif kan Dan gak ada disini inisiatif Jangan berharap ada inisiatif dari majikan Ya kan Kecuali majikan itu bener-bener Memang merasa Sampean penting banget Dan tidak tergantikan Baru Baru dia akan nego sampean Gitu Tapi kalo biasa-biasa aja Ya artinya Dengan pembantu siapa-siapa-siapa Yang ada disitu Ya biasa saja Ya berarti memang Kapasitasnya sampean Sudah Sudah bisa aja Dengan Model majikan apapun Makanya kan Kadang-kadang Jangan Jangan merasa nyaman Jadi kalo Kalo aku Nyaman makanya Nah kalo hidup kita itu Merasa nyaman Kitanya jadi goblok Iya-iya Makanya Kalo kita Tidak Nyaman Nyaman boleh Tapi jangan Jangan diarep Bahwa orang itu Akan nyaman terus Gak bisa Kok Waktu itu berubah Perasaan Perasaan Dan cara berpikir orang pun Juga berubah Dan kita harus Menyadari itu Kalo sudah mulai Banyak itu perubahan Nah kita harus Bagaimana Kan kita juga harus Berubah Kan kayak gitu Iya Kalo kita gak berubah Ya jatuhnya Lorok abe Kayak sampean Aduh tambah Yadih lagi Aduh tambah Anaknya lagi Aduh kerjaan Nambah lagi Nah Nah tinggal Perubahan itu Tinggal sama-sama Nah isukelah Kalo cuma tambah Satu orang Tambah satu anak Kecil lah Beres Nah itu beda juga Artinya sampe Sudah siap Tapi kalo sampe Malas Udah Udah suntuk Udah Udah gak enak Ya mending ganti Tapi inget Tapi inget Ketika sampe ganti Belum tentu Gantinya itu juga Jauh lebih baik Ya itu harus Nah iya Ya memang Begitulah kehidupan Kalo Kita gak bisa Menggenggam semuanya Kebaikan Di dalam diri kita Milihnya enak Semua itu Itu pikirannya kita Tapi pada Fakta dan kenyataannya Kan gak bisa begitu Harus seru milih Itu yang harus disadari Gak semuanya orang Bisa Giliran seneng Mau Giliran gak enak Dihempaskan Jadi banyak Banyak temennya Kalo kayak gitu Manusia normal itu Berharap yang seperti itu Semuanya enak Ya gak ada cerita Di dunia ini Pasti ada gak enaknya Pasti itu sudah Gitu Ya hampir setiap hari Itu kan ada Dibiknya semuanya Makan disini Setiap hari masak Ya itu aku kewalahan Dulu-dulu gak pernah Ada yang kesini Paling kesini cuman Beberapa hari gitu Pulang Sekarang hampir Setiap hari makan disini Adeknya Anaknya Kemarin aja Tapi aku libur Aku bodoh amat Aku bilang Aku baru pulang Libur Mandi langsung tidur Gak ngiruin Mereka mau ngapain Mau rumah kotor Biarin Aku tak gituin mas Iya Aku bodoh amat Sekarang Gelo aja Aku bilang Bukan urusan aku Aku libur-libur aja Gak males Suku nyuci pilin dulu Dulu sebelum ada ini ya Ada orang Ada adiknya Aku pulang libur Aku beresin Aku sapu Aku lap Mandiin anak Udah terus Aku selesai Baru Sekarang mah Semenjak ada adiknya disini Aku ngegelo Mau kotor Mau gak Aku libur Masuk kamer tidur Sampai pagi Gak bang Biarin Ya gak apa-apa Ya memang kan Sekali lagi kontrak Sampai Nggak ada dia Nggak ada Di rumah itu Nggak ada dia Kalau Kalau ibaratnya Dia ada disitu Ya dia bukan Tanggung jawabnya Sampai Terima Ya Semen bisa Bikin laporan Ke labor Bahwa Di kontrak ini Tertera Cuman Tiga orang Tapi sekarang Ditambah satu orang Ya harus dia Merubah Atau bagaimana Ya itu Sebenarnya Gak ada masalah Sekali lagi Semuanya kembali Kesampean Intinya Kalau Semen udah ngerasa Jengah Dan gak suka Disitu ya sudah Lambaikan tangan Cari yang lain Tapi kalau Semen Gak ngomong Sama majikan Diam-diam aja Ngomongnya cuman saya Ya saya hanya Diskusi sama Sampaian Saya cuman Ya gimana Mbak enaknya Ya pastinya Kan kayak gitu Karena saya gak mungkin Ngomong sama majikan Sampaian Woi Jangan sakara PDW kan Gak bisa begitu Juga kan Malah Senyum-senyum Sampainya Intinya Intinya Saya kalau Dicurhati Orang susah Itu saya tetap Seneng Mbak Ya iya dong Karena begini loh Kalau Semen curhatnya Susah Kemudian saya Ngikut susah Kan kasihan Energinya Jadi susah Tapi kalau Saya Mbak Kalau gak pas Ya sudah lah Mbaikan tangan Pikirkan Punya hutang gak Di rumah ada masalah Gak Anak-anak ada Problem gak Atau di Indonesia Aman-aman Kalau aman-aman Ya sudah Tapi kalau masih ada Kalau masih ada problem Ada sesuatu yang harus diselesaikan Ibaratnya kayak gitu tuh Iya kan Ya saya bilang Ya kalau memang bisa dipertahanin Dipertahanin Kalau memang gak bisa ya lepaskan Karena Sekali lagi Putus kontrak Terminit Finish Semuanya Itu bebas Itu hak Hak majikan mengeluarkan kita kapanpun Hak kita juga mau keluar kapanpun Tapi Ketika kita mengambil sebuah keputusan Itu ada kompensasi-kompensasinya Misalnya Misalnya Hari ini saya mau langsung keluar Tak bayar majikan satu bulan gaji Nah itu peraturannya begitu Sama majikan ngusir kita hari ini Dia harus bayar satu bulan gaji Tapi kalau keluarnya kita bulan depan Yang baru Gajinya kan bulan depan Kan hitungannya kan seperti itu Jadi Semuanya pakai ada Tata cara dan aturan Dan satu Jangan pakai perasaan Gak cocok ya disampaikan Tapi cara menyampaikannya ya yang baik Pastinya kan begitu Ada Adapnya kita sebagai manusia Itu kan Ngomong bagaimana Baiknya Didiskusikan Kayak gitu dulu Iya Kalau kita belain Emosi ya Jelas emosi Pasti kan Iya Tapi kan Aku kadang kalau Kesel nangis Mau ngomong sama siapa Kalau ngomong sama saya Terserah kamu Katanya Itu urusan kamu Katanya bukan Masalah itu Katanya ngomong sama majikan Aku kan pengen curah Pengen nangis gitu Sedangkan kalau Kalau kesel itu Aku nangis Mau ngomong sama siapa Sedangkan mungkin Ejen juga Kayaknya bodo amat lah Kamu urusin Urusanmu Dengan majikanmu Tadi bilang Kayak gitu kan Jadi oke Ya memang Sekali lagi Ya tempat Ceritanya di kita Kalau memang mau Mau bercerita dengan kita Ya gak ada masalah Cuman permintaan saya adalah Tolong tidak disebutkan nama Tolong identitas Tidak Tidak Diucapkan Karena sekali lagi Ada tempat Untuk ngomong aja Kadang di Hongkong aja Ya susah kan Yang ada Kok ngerasain kamu Aku sendiri aja Susah Ada yang dibilangin gitu juga kan Tapi kalau ngomong sama saya Ya enggak Saya bawa Saya bawa senyum Saya bawa Bagaimana caranya Samen keluar dari zona itu Atau Samen bagaimana Kalau memang masih Mau bertahan Harus bagaimana Dan seperti apa Kan begitu tuh mbak Gak apa-apa Ya memang Orang butuh Diceritakan Dibuang sampahnya Isi kepalanya Unek-uneknya itu Ya Butuh untuk di Keluarkan Gak ada masalah Jadi gak apa-apa Menurut saya Jadi Sudah Samen sudah paham Dengan persoalan Jadi Samen Mau bagaimana Dan mau ngapain Dan seperti apa Kira-kira sudah Sudah bisa dipahami lagi ya Iya Pak sudah Jadi kalau misalnya Sekali lagi Samen ngerasa berat Dan jengah Sudah boring Sudah gluten Ya sudah Samen berpetualangan Tempat baru Tapi kalau Samen Mau pulang dulu Ke Indonesia Ya silahkan Istirahat dulu Nanti baru balik lagi Konsekuensinya Adalah Ya situ Kalau balik lagi Kan pasti potongan Kecuali Samen bawa majikan sendiri Itu beda urusan Jadi seperti itu Nah kalau mau ganti majikan Ya sebaiknya Satu bulan Sebelum visa itu habis Samen sudah berusaha Dan tanyakan Mau diganti uang Apa Boleh libur Kalau boleh libur Berarti Dua minggu Sebelum hari Samen cabut Jadi Itu cuti Cuti yang berbayar Ibaratnya Samen ambil cuti Ya sudah Berarti kan Tidak dibayar Jadi harinya Samen ambil Jadi Seperti itu saja Tidak ada masalah Dienakan Kalau menurut saya Kalau capek Ya istilah dulu Nanti Baru diatur Ulang berikutnya Jadi jangan dipaksain Jadi Kalau dipaksain Nanti Samen susah sendiri Kalau stres Banyak merenung Sedih Penyakit-penyakit Itu muncul Ya aku sebenarnya Gimana ya Mau Apa sih Bertahan lah Gitu Mau aku hadupin Kayak gimana Semenjak ada adiknya Itu kan Dikiran aku Aku lewatin aja Biarin aja Maksudnya Aku terima lah Kayak gimana Aku jalanin Tapi kalau dianya Sekali Ngasih sesuatu Kerjaan Kadang aku Tunggu Aku kayaknya Gak kuat Tapi kadang-kadang Aku mikir Kalau gak ada apa-apa Pasti aku bisa lah Ngelewatin Semua ini Kayak gitu Mikirnya Ya gimana sih Aku Kadang-kadang Keser sendiri Kadang-kadang Ya gak apa-apa Keluarin semuanya Mbak Nangisnya Keluarin Saya tetep Dengerin Semen Tapi ya Saya gak bisa Kalau ikut Disuruh ikut nangis Karena Kalau saya ikut nangis Jadi saya ikut sedih Saya gak boleh sedih Kalau saya sedih Buat Semen Nanti yang lain-lain Cerita Jadi repot Nanti Saya harus Harus bawa Semen Jadi Kehidupan memang Sebuah pilihan Mbak Jadi Bagi saya Tapi saya yakin Air mata Keringat Semen Sebenarnya Itu ada bayarannya Selama Semen Emang benar-benar Ini karena Ketidakbiasaan Satu ya Jadi kita tidak Terbiasa menghadapi Yang tiba-tiba ada Dari gak ada Terus tiba-tiba ada Satu itu Jadi Peralihan Dimana Kita sudah nyaman Kok ada lagi Baru yang mau Bikin ribet-ribet Yang kayak gitu Yang namanya kerja Kerja di majikan Majikan punya saudara Tiba-tiba Mau diajak datang ke rumah Kan gak mungkin Kita Woi Kamu Ngapain Datang ke sini Bikin-bikin aku Tambah kerjaan aja Kan gak mungkin juga Begitu kan Jadi gak ada masalah Kalau memang Sudah selesai Ya gak apa-apa Dan Menurut saya Kalau Semen bulan 5 Jadi Kalau Semen benar-benar Memang gak betah 42 hari Ya kan Setelah Menjelang Finish Tanggalnya finish Semen itu sebenarnya Sudah dinyatakan finish Jadi kalau kurang 41 Kurang 39 38 38 hari Kalau Semen keluar itu Sudah dinyatakan finish Tapi tinggal bagaimana Semen baik-baik Sama majikannya Keluarnya Pamit Gak apa-apa Jadi itu kalau Makin gak betah Solusinya Pokoknya Jangan lebih dari 42 hari 43 44 45 itu Jangan Tapi kurang 41 Kurang 39 Kurang 28 Syukur-syukur Semen selesaikan Semuanya itu Gitu ceritanya Apakah Siap Ya Gak apa-apa Ya Banyakin Solawat Banyakin Istiva Ya Hatinya Ditenangkan Siap Jadi Gak Gak Menjadi problem Intinya Yang penting Bahwa Ya namanya Hidup itu Begini Namanya Hidup Ya Mau gak Mau Ya harus Kita ikhlas Terima Kalau kita Kita ikhlas Terima Jalanin Apapun Ya enak Gitu Gitu Mbak Ada Ada lagi Yang Ada lagi Yang kira-kira Mau kita Diskusikan Yang kira-kira Terima kasih Banyak Iya Makasih Siap Cuci muka ya Jangan tunjukin Kesedihan samen Buat mereka Yang Kesusahan Dan kesedihan samen Boleh ditunjukkan Ke saya Tapi tidak Untuk kemajikan Gitu aja Siap Semangat Mbak Samen Luar biasa Oke Sehat selalu Ya Mbak Oke Yom Bye Waalaikumsalam Buat teman-teman Semuanya Ya inilah Fakta dan Kenyataan Hongkong Yang luar biasa Sekali lagi Kita orang Luar biasa Ya kita Hanya bisa bantu Dengan kayak gini Maka Inilah yang kita berikan Keep sejun My youtube channel And see you next video Bye-bye